PSS Sleman berhasil amankan 3 poin saat menjamu Arema pada pekan ke-31 Beri Liga 1 2023-24 dengan skor 4-1 di Stadion Manahan, Solo, Senin 15 April sore. Gol kemenangan PSS Sleman dicetak oleh Ajak Riak pada menit ke-16, Kevin Gomez pada menit ke-40, Julian Guewara pada menit ke-85, yang merupakan gol bunuh diri dari Arema dan Saddam Gaffar pada menit ke-93. Gol balasan Arema dicetak oleh Charles Rafael pada menit ke-30. Berkat kemenangan ini, PSS Sleman merangkak ke peringkat ke-13 klasemen dengan koleksi 35 poin. Sementara itu, Arema tertahan di peringkat ke-16 atau batas atas zona degradasi dengan koleksi 31 poin. PSS Sleman sempat kesulitan menemukan ritmenya. Arema mampu sedikit ungguli Laskar Sembada di awal laga. Terima kasih telah menonton!